Intro Sebagian dari Anda mungkin belum tahu bahwa Indonesia punya ritual adat Mampakanan Sahur dan Mamapas Lewu Yang merupakan ritual adat Hindu Keharingan, suku Dayak, Kalimantan Tengah Yang artinya membersihkan kampung dari segala macam bentuk bencana, marah bahaya dan wabah penyakit Setiap tahunnya tradisi ini dilakukan di Kabupaten Kota Waringin Timur Dan untuk tahun ini ritual adat Mampakanan Sahur dan Mamapas Lewu Yang digelar di Taman Miniatur Budaya di Kota Sampit ini Dikemas dalam bentuk wisata budaya Sehingga lebih menarik tanpa kehilangan makna sebenarnya Di lokasi ini terdapat tiga buah sandung berupa rumah panggung berukuran kecil Yang merupakan tempat tulang leluhur suku Dayak Yang berada persis di tengah Taman Miniatur Budaya Serta dua rumah betang khas suku Dayak Kalimantan Tengah Tradisi Mampakanan Sahur dan Mamapas Lewu ini biasanya berlangsung dalam beberapa hari Dimulai dengan tradisi tampung tawar oleh pisor selaku rohaniawan Hindu keharingan Tampung tawar sendiri berguna untuk menghindari para peserta upacara adat yang ada dari marah bahaya dan celaka Kemudian pisor bersama masyarakat yang ada berkumpul di tengah Taman Miniatur Budaya Diiringi musik tradisional suku Dayak Kalimantan Tengah Mereka melaksanakan acara menganjan atau menari bersama Membentuk lingkaran mengelilingi sandung Usai menganjan atau menari bersama rohaniawan Hindu keharingan bersama ratusan umat Hindu keharingan Membawa sang kurut jata berupa miniatur rumah kecil Berisikan aneka ragam makanan layaknya sesajen menggunakan mobil hias Sang kurut jata kemudian dibawa berkeliling kota sampit Sambil melakukan tradisi mamapas lewu Dengan maksud membersihkan kota sampit dari segala hal negatif Ada pun puncak ritual mampakanan sahur dan mamapas lewu Adalah malurung sang kurut jata ke sungai mentaya sampit Untuk menghindari bencana-bencana Jadi untuk membersihkan kota sampit dari segala bencana Itu pada intinya upacara ini dilaksanakan Kami sangat mendukung apresiasi bahwa semua lintas agama bisa dipersatukan dengan kayak gini Walaupun kita beda keyakinan Tetapi ritual-ritual secara keharingan itu bisa membaur Dengan warga-warga agama lain Meski kegiatan yang ada merupakan ritual atau acara keagamaan Hindu keharingan Tetapi ketika kegiatannya dikemas lebih menarik dalam bentuk wisata budaya Membuat wisatawan asing dari negeri Belanda sangat tertarik dengan acara yang ada Seperti yang dituturkan oleh Lena dan anaknya Arbainah Wisatawan yang masih memiliki darah Indonesia Karena tahun ini ritual Indonesia punya mempakanan sahur dan mamapas lewu Yang merupakan ritual adat Dayak Hindu keharingan Kalimantan Tengah ini Dikemas dalam bentuk wisata budaya Membuat jumlah peserta yang mengikuti kegiatan yang ada semakin banyak Sehingga acaranya juga semakin meriah Masud Badarudin dan Ririn Binti Melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Timur